hai oke masih berjumpa lagi di channel bengkel simpang tiga untuk video kali ini kita dapet pasien montor bit api 2000 ya kurang lebih 2022 ya 2220 21 sama 23 enggak tahu ya sama juga ya oke untuk video kali ini kita akan manjangin ya manjangin mounting ya nih jadi sasis ini sasis untuk montor bit ini dipanjangin ya jadi kita untuk tam proses pemanjangan ini kita membutuhkan plat ya besi ya bukan plat ya besi tebal seperti ini jadi proses pemanjangan mountingnya itu kita perlu besi yang seperti ini empat buah ya empat buah besi seperti ini ya ini posisi montennya sudah saya bongkar tadi enggak sempat membuat kontennya ya waktu pembongkaran dikarenakan rame ini posisi pas agak sepi udah pulang semua oke lor yang punya montor ini emas-emasnya nih nih ya ini minta request ingin dipanjangin bagian mountingnya oke untuk bahannya dari besi sekitar berapa mili ini ya ya seginilah kira-kira kira-kira ya oke terus untuk panjang lubang yang atas dan bawah ini sekitar 4 cm ya ya terus untuk panjang bautnya ini ada empat buah baut ya ini sekitar 9 cm atau 8 cm 8,5 cm ya kira-kira segitu jadi kalau mau beli enak dipanjangin sekitar 9 cm ya jangan kurang dari 9 cm Oke paham ya terus kita siapkan bos atau roller seperti ini bos ya apa seperti ini ini fungsinya untuk nganjel bagian dalam sini ya supaya waktu kita ikat bagian murnya atau bautnya itu enggak menyempit bagian besi rangkanya ya jadi kita bagian tengahnya itu dikasih ganjel seperti ini ya nah seperti ini terserah untuk teman-teman yang penting diganjel pakai roller atau pakai bos seperti ini bisa semua oke terus untuk selanjutnya bagian filter nanti kita majukan ya bagian filter ini kita majukan kita sambung plat lagi ya kalau enggak dimajukan nanti dia mentok di bagian sok walaupun sok standar nanti dia tetap mentok ya nah terus lagi untuk bagian gas tali gas ini enggak diganti ya lor bagian tali gas ini kalau seumpamanya itu kencang atau kurang panjang tinggal ditarik diodot menolak ngaran ya ditarik-tarik ke belakang supaya bisa pas di bagian besinya ini nih jadi untuk pemasangan kayak gini satu di luar satu di dalam sini ya satu di luar satu di dalam paham ya nah gini terus dalamnya itu dikasih bos nah gitu ya lor oke langsung saja kita lakukan pengerjaan seperti ini ya lor kita tarik dulu untuk motornya balik lang kurang kurang panjang tahan ya Nah ini sih kita pasang sebelah-sebelah terlebih dahulu ya oke untuk pengukuran bosnya kita ukur dulu itu untuk panjangnya berapa kita pakai sigmat kalau pingin pas ya pakai sigmat untuk mengukur bagian busingnya ini ya bentar nah kita pakai sigmat supaya pas ya untuk bosnya nanti untuk bos bagian dalam itu itu supaya pas nah kita ukur seperti ini nah segini ya segini ya segini oke ini untuk panjangnya sekitar 3 cm setengah ya ini ini sekitar 3 cm setengah untuk penambahan bosnya bagian dalam itu sekitar 3 cm setengah nah seperti ini caranya ya temen-temen ah lah ini pas malahan ya lho pas ini lor ya nggak bisa motong lagi ya jadi siapkan untuk bos ini bos apa ini ya bosok bosok ini montor nggak tahu montor apa ini kita siapkan dua panjang yang sebelah ya kayak gini eh terus kita ukur lagi yang satunya kita siapkan dua buah ya nah yang ini kurang ya lor ini kurang dikit ya kita tambahin ring aja nanti ya oh ini coba eh nggak usah pusing-pusing bahan untuk bosnya itu bahan bekas nggak papa ya yang penting nah ini pas ini tinggal nanti diratakan ya lor ya coba kita pasang untuk sebelah dulu ini aneh-aneh yang jaluk ewan aneh pol jadi panjang ke aneh tapi nggak papa ya lor demi kebahagiaan dan pelanggan kita melok iw lah ya kayak gini ya eh besi ini lalilut peti ngaku hahaha wang kurang ajar di wang seng aneh gini ya iya gini enaknya di dalam apa di luar ya bagusnya supra sehat fit nah ini ya lor kita dikencangi se dikencangi terlebih dahulu jangan terlalu kenceng ya nah gini ini ya baru dipasang bagian belakangnya nih bagian belakangnya terus kita kasih mur ya jadi nggak perlu dilepas untuk bagian joknya ya ini kita tes nggak usah dilepas bagian joknya bisa enggak kayaknya sih ya bisa nah setelah seperti ini oke baru kita pasang untuk bagian depan nah ini dipasang untuk bagian depan nah ini kan dia nandok 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 ya nandok ya nandok nandok ngerti haya setnya gini kok ketiga ya nah ternyaturan digasih busing akhir pas dikasih followers ya adoran ya lor kasih ring coba kasih ring dulu ini baru pertama kali ya lor jadi gak usah bukakan komen pokoknya posisi ini nanti dilihat hasilnya kayak apa ya ini pertama kali pertama kali ini kita potong jadi dua buat ring ya ini kita potong jadi dua buat ring bagian sini ya oke lor kita lanjut lagi nah ini ya ini sudah saya potong untuk ringnya tambah lagi angkat ke sini aduh kok keting ya nah kayak gini ya 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 nah nah masuk pertama kali yang Purwosari montingnya dipanjangnya lurus nah ini agak dikencengin dikit ya nanti diangkat posisi penyetelan nanti diangkat ya diangkat untuk batangannya itu supaya bagian Bosnya ini ya duduan Bosnya ini sama rangka itu enggak nombor ini ya dan gak nomborin lu jadi enak selo nulur nah seiki pasang sebelah kanan yo nyetel sebelah kanan yo eh pindah pindah gun yes kita pasang dulu yang sebelahnya sesuai dengan ukuran yang sudah kita ukur tadi alur memang harus sabar untuk pemasangan ganjelnya ini bagian dalam ini agak ya agak ganjel-ganjel elur agak susah hahaha ganjel-ganjel kalau kepanjangan nanti pasti ada yang komen aman enggak tuh ya nanti ya nanti tunggu sampai akhir video-akhir videonya ya kita belum tahu aman enggak ngomong tipe ngomong ngirung tipe kita kan lagi usaha ini Bro diusahakan ya aman kayak gitu labayat orang-orang aman atas siapa yang jajal ngkondolok karena kan urung posisi kirung tapi ngomong makannya di setel Hai layang bukan di setelkan posisi kan iki urung dipasang pate jadi rungi soal nyetel angkona gurus dipasang baru naiki tinggal ngeluh dan ini enggak ngoposi cinta ngasih hai 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 yo yo nulur lu gua panggah nyala kete masang bukan nabik ini kan putih setel posisi nising pas sendiri miring nanti angkatan angkat lagi ya angkat terus-terus sementing dipasang sih delok posisi lurus Oke lor tak center selur lurusin Engdi ah gelir yang bagian ring bagian sini ya ini kayaknya ketebelan Coba nanti kita ganti ring yang tipis ya sabar ya lor untuk hasilnya itu sabar masih lagi proses pengetesan untuk hasil yang maksimal ya enggak gurpu wasang-puasang jebret-jebret wes masih jadi dingo Neko anaknya yuk-yuk ctw ini kita ganti ring yang tipis ya untuk yang sebelah sini ya untuk bagian dalam itu diring yang tadi ya yang agak tebel lagi besok musikirung digesel kan rapet selur tak kenceng anisik lor ya nah ini sudah ya ini sudah tak tambah iring tipis itu bagian sini kita lanjut untuk penyetelan yang sebelah di sana ya eh harus sabar dikit ya loh nah ini yang sebelah sini kita kasih ring tipis tipisnya itu jangan tipis banget ya sekitar berapa milih nih bukan senti lagi milih nih ya yuk angkat jadi dikit eh Allah bagian dalam kita kasih ring segini ya korang lebih nih nah ini coba kita setel kenceng ya posisinya oke lor untuk hasilnya ini sudah selesai ya untuk penambahan penambahan ya penambahan mounting bagian sini ini ya nah ini ini sudah selesai ya sudah bagus oh iya catatan tadi enggak sempat ngambil gambar untuk bagian plat yang sebelah sini ya ini tadi saya tetes las ya bagian sana ya untuk yang bagian sini enggak ya untuk bagian yang dalam enggak ditetes las yang bagian luar saja ini untuk memperkuat supaya enggak berubah untuk ukurannya ya oke tadi sekalian untuk eh masang bagian kipas ini ya ini enggak saya ambil gambar juga tadi untuk videonya enggak diambil ya karena badernya lobet untuk hasil belakang seperti ini ya terus posisinya seperti ini lor bagus memang ya untuk penambahan filter udara tadi saya sempat ngomong ditambahi plat ini alhamdulillah enggak ditambahi ya bisa ya oke ya nah ini nah ini ya lor posisinya gambarnya seperti ini ini mantep tol coba sebelah sini nah ini ya oke semoga teman-teman enggak komen macem-macem ya sampai jumpa untuk video selanjutnya terima kasih mas terima kasih terima kasih